Hai Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Espanyol di pekan keempat tadi malam, sampai hari Senin tanggal 13 September. Levante imbang satu sama dengan Rayo Vallecano, sedangkan Bilbao menang 2-0 atas Mallorca. Kemudian Espanyol kalah 1-2 dari Atletico Madrid, Osasuna kalah 1-4 dari Valencia. Di pertandingan lainnya, Cadiz kalah 0-2 dari Real Sociedad, dan Real Madrid menang 5-2 atas Celta Vigo. Di laga ini, Benzema berhasil mencetak hat-trick, kemudian Vini Junior dan Camavinga mencetak masing-masing satu gol. Sementara itu, pertandingan di pekan keempat antara Sevilla lawan Barcelona, dan Villarreal lawan Alave setelah resmi ditunda. Untuk kelas men sementara Liga Espanyol sampai hari Senin tanggal 13 September, Peringkat 1-3 dihuni oleh Real Madrid, Valencia, dan Atletico Madrid dengan masing-masing 10 poin. Sementara itu, Barcelona kini ada di peringkat ke-7 dengan koleksi 7 poin. Untuk dasar kelas men, La Liga sampai hari ini dihuni oleh Celta Vigo, Getafe, dan Alaves. Kemudian untuk top skor sementara La Liga sampai hari ini, dipimpin oleh Karim Benzema dengan koleksi 5 gol. Dibuntuti Vinicius Junior dan Oyarzabal dengan koleksi 4 gol. Untuk top asis juga dipimpin oleh Benzema dengan koleksi 4 asis. Diikuti Iker Muniani dengan koleksi 3 asis. Kemudian top clean sheet dipimpin oleh Alex Ramiro dengan koleksi 3 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan terakhir La Liga di pekan ke-4, akan dihelat hari Selasa tanggal 14 September. Jam 1 dini hari Getafe akan bertemu dengan LC, sedangkan jam 3 dini hari Granada bertemu dengan Real Betis. Kedua laga ini akan ditayangkan oleh Benzport 1. Kemudian untuk pertandingan La Liga pekan ke-5, akan dimulai hari Sabtu tanggal 18 September. Dibuka dengan pertandingan Celta Vigo lawan Kadis jam 2 dini hari. Dan berikut ini jadwal lengkapnya sob. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah Terima kasih sudah menonton!